Mengenal istilah nahu untuk kata benda yang didauli alif lam atau al dan yang tidak didauli alif lam atau al. Kata benda yang didauli alif lam atau al maka disebut isim ma'rifat. Disebut isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas atau sudah khusus. Kemudian kata benda yang tidak didauli alif lam atau al maka disebut isim nakiroh. Kemudian isim nakiroh adalah isim yang belum jelas atau masih umum. Belum jelas atau masih umum. Kemudian perhatikan penjelasan contoh. Al-Baytu Kabirun. Rumah itu besar. Al-Baytu adalah isim ma'rifat karena didauli alif lam. Dan sudah khusus artinya adalah rumah itu. Kabirun adalah isim nakiroh karena tidak didauli alif lam dan masih umum. Dan apabila kita artikan maka artinya adalah besar. Al-Baytu Kabirun rumah itu besar. Al-Baytu adalah isim ma'rifat karena didauli alif lam dan sudah khusus. Artinya adalah mobil itu. Jadi dun adalah isim nakiroh. Isim nakiroh karena tidak didauli alif lam dan masih umum. Dan apabila kita artikan maka artinya adalah baru. Al-Baytu jadi datun. Mobil itu baru. Al-Kitabu jadi dun. Wal-Qalamu kodimun. Buku itu baru dan pina itu lama. Al-Himaru sahirun. Wal-Kisanu kabirun. Kelada itu kecil dan kuda itu besar. Al-Kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al-Mindilu wasifun. Sabu tangan itu kotor. Al-Mindilu sabu tangan itu kotor. Al-Ma'u baridun. Air itu dingin. Al-Komaru jamilun. Bulan itu indah. Al-Baytu koribun. Wal-Masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-Hajarul sakilun. Wal-Waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-Labanu harun. Susi itu panas. Al-Komisu nadifun. Kemajah itu bersih. Lihat. Yang didaul aliflam, maka huruf terakhir tidak ditanwin. Yang tidak didaul aliflam, maka huruf terakhir ditanwin. Yang didaul aliflam sudah marifat. Yang tidak didaul aliflam, nakiroh. Bimbingan belajar bahasa Arab online. TLABS Sampai jumpa di video selanjutnya.